Intro Oke teman-teman balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming Oke teman-teman mari kita ke inti videonya Nah teman-teman jadi pada hari ini tepat jam 3 sore itu update server di Mobile Legends itu telah hadir ya Dimana untuk skin terbaru dari Hero Moskov itu telah hadir yaitu skin Elite dengan nama skin adalah Dekapitator teman-teman Jadi ini dia untuk tampilannya Jadi untuk skin ini kurang lebih macam skin bawaannya ya Kalau menurut saya teman-teman ya Cuma disini untuk perbedaannya adalah warna hijau yang sangat kentara ya Dan disini juga untuk tampilannya dia seperti mengenakan topeng robot gitu teman-teman Nah ini dia untuk skin bawaannya ya Tuh kan tidak terlalu beda kan Cuma disini untuk bedanya warna ungu ya Kalau di skin tersebut dia hijau teman-teman Tapi untuk tampilan badannya apa Postur badannya sama ya Malah lebih mirip ke skin Spear of Bond Dragon yang normal ini teman-teman Dan dia warna hijau ya Dan lagian untuk skin Moskov ini sudah banyak Punya ya teman-teman ya Dari skin normal lalu ini skin Starlight Skin ini sih saya yang paling suka ya Snake Eye Commander ini Keren sih kalau menurut saya Lalu skin apa ini skin season juga saya ada ya Skin season nya Lalu skin special nya juga sudah punya Hanya skin epic nya saja ya Yang saya enggak punya ya teman-teman ya Karena terlalu mahal ya Jadi saya agak ragu sih untuk membeli skin yang elite ini Ini dia Animasi nya sih keren Jadi disini saya akan mencoba di produk baru saja teman-teman Jadi kita akan coba ya versi trial nya saja Dulu kita lihat untuk tampilan Efek animasi nya apakah keren ya Kalau memang keren sih ya mungkin kita beli ya Namun kalau biasa-biasa saja ya enggak lah Paling hanya untuk menyelesaikan misi ini saja ya Karena saya juga ini misi lumayan kita bisa dapat fragment Yang bisa kita tukarkan dengan skin Starlight yang gratis ya Yang ada di fragment shop Oke disini kita sudah masuk di event produk baru Jadi kita coba untuk mendapatkan skin real nya ya Kalau untuk skin permanent sih ada disini Tapi ya kecil sekali kemungkinan Oke coba satu kali dapat real skin fragment Kita coba lagi Ada kartunya ya Oke disini dapat trial ya Berapa hari? Oh satu hari ya Oke disini kita dapat trial satu hari Langsung kita gunakan saja Dan ini dia untuk skin nya Untuk animasinya sekeren ya Gainnya itu keren sekali loh Jadi macam manusia setengah saibon gitu ya Keren ya Gak pakai baju dia Badannya separuh robot separuh manusia ya teman-teman ya Oke kita disini sudah di ingim teman-teman Kita akan lihat untuk tampilan Dari animasi skin terbaru Moskov ini ya Yaitu skin elite nya Dekavitator ya Namanya susah disebut loh Nah ini dia untuk tampilan skin nya Jadi memang gak beda ya Gak jauh beda dengan skin bawaannya ya Dari daya cara berjalannya Dari tampilan postur tubuhnya Itu sama sekali ya teman-teman ya Dengan skin bawaannya Cuma disini ya bedanya dia Hijau ya badannya ya Kalau yang skin bawaan kan dia warna ungu Oke itu untuk skill pertamanya Skill pertamanya Ya lumayan ya Skill pertama dia ngeblink ya Oke itu skill kedua Oh ini skin sih gak terlalu buah Sama aja sih ini basic attack nya juga tuh Tembusan aura waktu dia melepar tombol Itu sama sih Cuman hanya beda warna saja Oke ultinya Sama juga ya Cuman disini untuk perbedaannya Dia warna hijau teman-teman Kalau di skin-skin yang sebelumnya itu Ada yang warna ungu Ada yang warna Apa itu Kalau yang black eye commander itu gak salah Warna kuning ya Epek animasinya Kalau ini warna hijau dia teman-teman Oke kita lihat lagi skill 1 Skill 2 Kulti Sama aja sih Gak jauh beda ya dengan skill-skin sebelumnya Lagian ini juga skin apa ya Skin elite ya teman-teman ya Jadi kalau skin elite ini memang gak terlalu Animasinya gak terlalu mewah ya Gak seperti skin spesial atau skin epic ya Kalau kedua skin itu kan untuk animasinya Memang dibikin betul-betul maksimal ya Kalau untuk skin elite ini ya biasa Ada efek animasi Ini memang tidak terlalu mewah gimana ya Jadi sejauh ini untuk skin ini ya lumayan lah ya Tapi kalau teman-teman yang belum punya skin mousecope Terus teman-teman juga user mousecope ya atau sering menggunakan hero mousecope Ya boleh juga sih untuk dibeli ya Untuk skin ini karena gak juga jelek-jelek amat sih Namun kalau sejauh ini untuk tampilannya mirip skin bawaannya ya Cuma untuk efek animasinya lumayan juga Cuma disini warnanya hijau teman-teman Oke ini dia Jadi efek hijaunya sih betul-betul kentara ya Kalau di skin ini Baik itu dari skill 1 Masuk dia ke skill 2 Dan ultinya serta basic attacknya itu memang semua efeknya warna hijau ya Dan untuk tombaknya itu juga keren juga sih Karena ada aura hijau gitu Karena dari mata tombaknya itu macam batu permata hijau gitu ya Jadi intinya si mousecope ini robot beraura hijau gitu ya Nah disini bisa kita lihat ya Waktu dia melakukan basic attack itu yang tembusannya gitu Ini kalau step skin pasti ada efek animasi seperti ini ya teman-teman Cuma disini perbedaan warnanya saja yang berbeda Nah ini dia Oke basic attacknya Oke itulah dia untuk skin mousecope skin elite terbarunya teman-teman Yaitu decapitator Jadi untuk tampilannya tidak terlalu jauh berbeda dengan skin bawaan Dan untuk skill animasinya ya lumayan lah ya Hanya berbeda warna saja teman-teman Oke teman-teman sejauh ini bisa dibilang skin ini lumayan Tinggal tergantung penilaian kita masing-masing ya Bagaimana kita menilainya Oke teman-teman jadi itulah dia untuk videonya skin terbaru dari mousecope Terima kasih teman-teman telah menonton Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya Bye-bye Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman